Oke, Kijang Innova tipe G, bensin, manual, tahunnya 2005 warnanya silver ini. Bahan joknya itu lho, bagus banget dulu dulunya. Aku nggak tahu apakah sekarang pergedam banyak nih. Dalamnya full ori ya, bisa kelihatan semua. Tidak ada dempul sama sekali. Terus semua masih nyala semua. Electric mirror kanan-kiri, power window. Full autonya lancar, tidak ada regulator yang rusak sedikit pun. Oke, Kijang Innova Tipe G, bensin, manual, tahunnya 2005 warnanya silver. Ini adalah salah satu trim yang paling laris spesifikly yang ini ya. Karena waktu itu memang G, bensin, manual, warna ini itu sangat laris. Bahkan sekarang Innova Xenix muncul bulan lalu dan semua pada komen nggak ada diesel, nggak ada diesel. Faktanya ketika 2005 mobil ini meluncur, yang diesel nggak selaris yang bensin. Pada waktu itu bensin ini laris banget. Nggak peduli 1 banding 7 tetap ini dulu indahnya sampai 6 bulan. Nah, ini kondisinya kita boleh jalan keliling yuk lampunya sebening itu ya. Nah, ini cat hampir full original kecuali pemper depan dan belakang. Jadi pemper depan dan belakang emang pernah dicat. Yuk kita keliling. Tuh, kondisinya bener-bener band udah diganti. Tebel semua, kondisinya baru. Aduh, kondisinya deh. Pokoknya bikin nostalgia dengan ini yang belum facelift yang pertama kali. Ini masih hitam-hitam gitu ya. Mungkin boleh disetelin TV komersialnya dari editor. Dulu Innova 2005 seperti apa. Rasanya kita langsung kembali ke jaman 17 tahun yang lalu. Jadi umur 17 tahun seperti ini kondisinya. Nah, pasti penasaran dengan kilometernya. Nanti aja waktu jalan kuku tunjukin kilometernya berapa ya. Karena antik banget kilometernya ini. Nih, jognya semua. Ini kemarin jognya bekas dibungkus. Ada di belakang. Jadi ini nanti lama-lama dipakai dia akan lurus sendiri. Nggak akan lungset. Ini kemarin sudah kita steam juga. Kita hilangkan lungsetnya. Karena dia lama ketekan sama bungkus jog. Tapi kondisinya masih full asli semua tuh. Sampai karpet-karpet kejangnya. Nah, kuku juga heran ya dengan mau bambu jaman sekarang. Apa harganya kain naik atau gimana. Karena ini mobil yang waktu itu dijual di bawah 150 juta rupiah. Ya, meskipun ada inflasi segala macam. Tapi tetep bahan jognya itu lho. Bagus banget dulu dulunya. Aku nggak tahu apakah sekarang harga kain atau katen naik atau gimana. Aku nggak tahu. Tapi yang pasti mobil-mobil jaman ini. Jognya bener-bener plush banget. Bahkan kejang sebelum ini juga bagus banget. Dari belakang dulu deh. Dilihat. Naksesorisnya cuma ini aja. Ada pemper bawahnya. Kalau yang 2005 harusnya nggak ada ini. Ini gundul ya. Sama ini ada spoiler juga dia punya. Kita lihat ada barang-barang di belakang. Nah, ini bungkus jognya yang kemarin kita lepas. Yang kemarin kita lepas. Masih full ori ya. Jadi sampai sini-sini full ori semua. Terus yang menarik itu head unit dia diganti double din. Tapi jangan khawatir. Ini head unit aslinya ada. Jadi kalau mau dikembalikan aslinya di PG. Head unit single din sama ada tempat kayak naruk barangnya. Masih lengkap nih aslinya. Bahkan di bubble wrap. Luar biasa bagusnya kondisi barangnya. Penasaran dengan harganya berapa? Cek aja langsung di kolom deskripsi. Karena aku nggak mau jelasin banyak-banyak. Intinya ini barang bagus. Barang full ori. Tahunnya 2005. Nah, sebelum jalan. Seperti biasa kita cek di bagian depan. Ya, tapi kalau barang-barang model rawatan gini udah jaminan nggak bekas nabai. Tapi tetep kita cek. Yuk, kita cek di sini. Tuh, lampunya sama grillnya. Kinclong banget. Nah, mesinnya nih. Ini disayang-sayang ya. Dikasih perut dan banyak nih. Dalamnya full ori ya. Tidak ada dempul sama sekali. Bagian sini juga. Ini masih asli pabriknya. Umur 17 tahun. Bautnya kelihatan asli. Bagian bullhead semuanya juga rapi banget. Sampai kanan-kiri. Tidak ada bekas tabel sama sekali. 1 TR, 2000 cc. 136 horsepower. Torcenya 117 Nm. Kalau nggak salah. Dia penggeraknya real wheel drive. Jadi, yang engine brake-nya tahun ini tuh masih kelihatan kosongan banget ya. Karena perangkat ABS. Misalnya, nggak ada model ABS. Di belah brake booster-nya sana. Misalnya, ini nggak ada gitu. Jadi, ya ini mobil yang cukup basic. Tapi, nanti kita setir. Kita coba gimana rasa nyetirnya. Bener-bener seperti baru. Solid. Empuk. Nyaman. Tidak ada gangguan apapun. Kas. Innova. Akinya baru. Bener-bener baru. Tiga hari yang lalu kok ganti. Jadi, bener-bener full baru. Bawa aja deh akibarunya. Oke. Kita langsung sambil tes jalan. Let's go. Oke. Kita sekarang masuk. Kuncinya dilapisin ini ya. Silikon. Kita masuk. Cek. Kilometer ya. Suara nyalanya tuh loh. Kas banget. 41.300. Bayangin. Berarti. 2.500 kilo setahun. Bayangin sendiri deh. Sobat kayak gimana. Aduh. Ini bahkan masih jeruk. Setirnya masih jeruk. Persnelengnya masih jeruk. Semua full or. Tidak ada baret-baret. Sedikit pun. Di plastik-plastik coklat. Begzenya. Luar biasa. Rasa mikirnya pun. Kayak baru keluar dealer. Serius. Udah deh. Buat sobat yang pengen koleksi. Pengen nyimpen-nyimpen. Innova. Nostalgia. Gak mahal-mahal. Nostalgia dengan barang sebagus ini. Yang pasti di bawah 150 juta. Pasnya berapa. Cek di kolom deskripsi. Kondisinya benar-benar seperti baru. Gak perlu banyak penjelasan. Naikan juga sangat-sangat. Sangat nyaman. Empuk banget. Kita lewat tadi. Polisity Tour segala macam. Aduh. Kuku gak banyak ngomong ya. Sorry hari ini. Karena. Sobat bisa lihat sendirilah. Dari kuku rasa nyetirnya gimana. Impresi nyetir ekspresi kuku gimana. Di luar tadi kita jalan gimana. Sensor semua masih nyala semua. Electric mirror kanan-kiri. Power window. Full autonya lancar. Tidak ada regulator yang rusak sedikitpun. Mobil udah solid. Terkenal awet. Dipakai ratusan ribu kilometer. Gak apa-apa. Eh ini cuma 41 ribu. Yaudah lah. Kondisi seperti itu. Sangat terawat. Service record juga terakhir. Beberapa kali sempat. Tetap di auto 2 ribu ya. 10-17 tahun. Oke itu aja. Jadi buat para sobat yang ingin titip jual mobil. Jangan lupa titip jual di. Hukum mobil. Karena di tempat kita. Free. 0 rupiah tanpa biaya. Cukup 3 kriteria. Dan hubungi nomor di bawah. Apa aja kok kriteriannya. Gak mau. Bekas tabrak besar. Sampai kena rangka. 6 sisi mobil. Interior gak boleh bekas kebanjiran. Terus di bagian PR-PR juga. Harus wajar. Atau bahkan kalau bisa gak ada PR. Seperti Innova ini. Secara mekanikal. Secara pajak. Taat. Ini nyala semua pajaknya. Nah. Buat yang mau lihat Innova ini. By the way. Ini di daerah Tangerang Selatan ya. Tempatnya di Gading Serpong. Jadi buat yang mau lihat. Langsung lihat aja. Dijamin puas barangnya. Tinggal niku harga. Langsung bawa pulang. BPKB ready. Kunci serem ada semua. Head unit asli ada. Full ORI. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube kita juga. Koko Mobil di Instagram. TikTok kita juga ada. Koko.Mobil. See you di mobil-mobil berikutnya. Bye.